Oke, recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman MBB. Selamat datang di sharing season kita yang hari ini jadwalnya agak tidak biasa. Biasanya kan kita hari Rabu malam. Tapi khusus bahkan ini kita hadir di hari Kamis dan lebih cepat sore ya, Masya Allah. Jadi mungkin teman-teman yang sebelumnya terkendala di jadwal malam, hari ini kita bisa kumpul di sore hari. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Nah teman-teman, perkenalkan saya Ayu Emel. Saya salah satu tim dari MBB yang pada sore hari ini akan menemani teman-teman sebagai moderator. Baik, kalau begitu, tanpa berpanjang lebar, kakusnya kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmala bersama-sama. Dan untuk menambah keberkahan pada sore hari ini, mari kita simak tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita, Shifa. Apakah Shifa sudah ada di dalam room? Sudah, Pak. Oh, sudah. Baik. Bagi teman-teman di rumah yang pengen tilawah bareng dengan Shifa, bisa langsung dibuka mustafnya di surah Al-Baqarah ayat 208. Oke, kalau begitu, Shifa, dipersilakan. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sekarang sikap dilawah bareng-bareng ya. Al-Baqarah ayat 208. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, apa hubungannya dengan tema kita pada hari ini tentang Who am I? Nah, ini dia. Yang membedakan antara umat muslim dengan umat yang lainnya adalah ketika yang umat lain, mungkin mereka berpikir, oh agama itu hanya untuk ritual antara diri kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita beribadah. Tapi ternyata Islam berbeda. Jadi, Islam ini sejatinya kita terikat dengan aturan Islam dan justru itulah menjadi uniknya kita. Karena kita bisa, apa ya, kita terikat dengan aturan Islam dan itulah yang menjadi identitas kita. Nah, bingung? Bingungnya gimana? Sama. Tapi nanti, insya Allah, selanjutnya akan kita bahas bareng-bareng bersama dengan narasumber kita. Nah, tapi sebelum itu, saya mau bacakan dulu adab selama kajian di kelas sharing season-nya. Nah, mau belir bareng. Saya bacakan dulu ya. Di sini ada sekitar sembilan poin. Yang pertama, niatkanlah karena Allah. Kemudian yang kedua adalah carilah tempat yang nyaman untuk mengikuti kajian. Nah, jadi kalau teman-teman sekiranya tempatnya belum pewek atau mungkin tempatnya masih terlalu berisik, mungkin bisa dicari ke tempat yang lebih tenang ya. Jadi, biar bisa nanti fokus. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan untuk menggunakan nama asli. Nah, ayo di sini tadi ada yang masih pakai nama kantornya, atau mungkin ada yang masih pakai nama second account. Nah, mohon gue diganti dulu pakai nama asli ya. Jadi, biar kita bisa saling mengenal. Kemudian yang berikutnya adalah usahakan menutup aurat seperti kita saat kajian offline. Nah, ini bagi teman-teman yang belum menutup auratnya dengan baik. Silahkan ditutup. Walaupun memang kita online ya di sini ya. Ya, toh di kamera juga nggak kelihatan kok yang selain di frame, yang di bawah-bawah juga nggak kelihatan. Tapi, sejatinya Allah maha melihat dan Allah juga melihat keseriusan kita dalam menuntut ilmu. Berarti ini adalah kelas online. Kemudian yang berikutnya adalah, ikatlah ilmu yang kita dapat dengan mencatat di buku atau bentuk digital. Nah, ini juga menjadi catatan kita pada hari ini. Kita tidak hanya belajar, kita juga menulis dan juga nantinya kita tidak akan membagikan slide ya, teman-teman. Jadi, harapannya teman-teman di sini bisa mencatat dan membagi apa yang teman-teman catat pada hari ini kepada teman-teman yang lainnya. Masya Allah ya, dari situ saja kita sudah mengamalkan satu amalan dakwah. Walaupun kita baru belajar nih, baru nyatet. Kalau kita menyampaikannya lagi, insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan kebaikan di sana. Kemudian yang berikutnya adalah, peserta diharapkan aktif untuk merespon di kolom chat zoom. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan sopan saat di chat. Bagi peserta yang tidak berhalangan atau sedang tidak dalam kondisi terdesak, silakan mengaktifkan kameranya. Jadi kan kita di sini bisa saling melihat ya, wah ini loh sobat MBB yang ada di seluruh Indonesia gitu kan, kita belum bisa ketemu dan kita pengen dong bisa saling tatap di sini. Toh di sini bukan perempuan semua ya, jadi tidak masalah. Dan yang terakhir adalah usahakan yang ditetik kajian sampai selesai. Nah itu adalah adab-adab selama kajian berlangsung. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku di sharing season MBB, tapi juga bisa teman-teman terapkan di kelas online yang lainnya. Jadi insya Allah pahalanya juga tetap nyampe ke teman-teman. Nah sebelum kita mulai, saya mau bacakan dulu nih profil dari pengisi sharing season kita pada sore hari ini. Jadi yang pertama, selain jatuh oleh kita spesial, ternyata tamu kita spesial juga. Jadi saya bacakan dulu ya, nama lengkapnya adalah Febrianti Almira, atau biasa disapa dengan Pepeo. Ini mungkin kalau teman-teman yang di sekitaran Bandung udah familiar dengan panggilan teh Pepeo. Apa nih off camera lagi banyak luar? Oh tidak apa-apa. Untuk tuti wasiat? Oh tidak apa-apa. Saya lanjut ya. Febrianti Almira lahir di Bandung bulan Februari 1961. Dan saat ini satu sidla seorang istri dari dua putra. Jadi anak yang pertama adalah Syadat Putra Al-Ulum, dan anak yang kedua adalah Syadat Putra Al-Ulum. Dan kalau dari namanya udah kelihatan ya, pasti suaminya teh Pepeo adalah Kang Ulum Ashaib. Nah saat ini teh Pepeo berdomisi di Bandung, dan aktif sebagai ibu rumah tangga, pengajar parenting dengan topik strong from home, dan pelatihan pengembangan diri berbasis Islam khususnya muslimah, menulis buku, dan juga menjadi konten kreator di channel strong from home. Wah Masya Allah ya, jadi kegiatannya padat. Tapi tetap menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetap menjadi aktivis da'wah yang mantap, dan tetap membagi ilmu yang Masya Allah. Jadi udah kelihatan ya, spesialnya pengisi kita padat sore hari ini. Oke langsung saja, tanpa menunggu lama, ini saya udah kelihatan, ini teh Pepeo udah stand-by. Bahkan sebelum saya mula pun dia udah stand-by on camp. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum teh Pepeo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayu. Hai. Jadi, terakhir ketemu ya, udah lama banget. Ya, jadi Bocoran sebenarnya kita sudah berteman lama, tapi karena jauh ya, Kalimantan dan Bandung, jadi belum juga saya ada rejeki ke Bandung, jadi kita ketemunya online ini ya Pepeo ya. Ayo, ayo sebentar. Boleh izin sekitar mungkin 5 menit, aku mau tenangin anakku dulu, ternyata dia baru bangun tidur. Ini sebentar aja, aku mau kasih tahu dulu sebentar ya. Oke, oke. Boleh, oke. Saya ambil alih dulu. Tepe Peo, izin sebentar ya teman-teman. Ya, jadi salah satu alasan kenapa kita jadwalnya berubah, jadi anaknya Pepeo, jam tidurnya berubah. Jadi yang biasanya setengah 8 malam udah tidur, tapi ternyata sekarang jam 10 malam baru tidur. Jadi biar kondisinya kondusif, ya, kita ganti jadwal ke hari Kamis sore. Halo, ini syadat ya. Aduh, enak banget ya selonjuran di situ. Oke, tadi saya, lihat ada cek masuk ya. Sebentar saya cek dulu. Oh, ini tadi yang izin off-camp. Oke, baik. Bagi teman-teman yang tidak ada halangan untuk on-camp, silakan on-camp ya. Oke, ini slide-nya sudah ada. Oke. Di Pepeo udah kelihatan belum slide-nya? Ada sih, tapi kayaknya... Kecil? Kecil ya? Kayaknya ini apa? Belum dibalik ini. Kalau screen operator, mohon bantuannya. Ada, sudah di... Ini, ini, lurus ini. Ini yang mana nih? Ini syadat apa? Saif ini. Atau abangnya? Abangnya. Oh, abang. Masya Allah. Abang baru bangun tidur ya, bang? Iya. Masih belum terkumpul nyawanya. Jadi, pas dengar tadi aku salam, dia bangun. Wow. Oke. Pau kalau emaknya sedang on-air? Iya. Oke. Iya. Mohon maklum. Ini sudah... Oh, belum muncul lagi ya saatnya ya? Oke, gitu kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Boleh, boleh. Gimana cuaca di sana, Pau? Aku nggak... Sekarang di Sumedang ya? Bukan di Bandung lagi ya? Di Subang. Di Subang. Eh, Subang. Subang, iya. Sudah permanen? Iya, permanen. Sejak Januari, Alhamdulillah. Setelah... Enak mana Bandung dan Sudaf? Antara Bandung dan Subang, enak mana, Pau? Aku belum pernah ke Subang soalnya. Ayu itu di mana sih tinggalnya? Balikpapan, Pau. Oh, Balikpapan. Balikpapan panas kan ya? Panas kan ya? Panas. Iya. Tropis di sini, Bu. Tropis. Iya, sama. Panas juga. Jadi... Bukannya dingin? Ini Subangnya daerah panas gitu. Jadi, adaptasinya... Adaptasi cuaca. Iya, apalagi sekarang lagi Pancaroba ya? Nah, di Pepe udah... Masih kecil tapi ini. Oh, kecil. Kalau ini nge-screen share-nya dari handphone, berarti handphone-nya harus di itu yuk, apa? Diputer. Oh, handphone-nya diputer. Coba operator, mohon bantuan-nya. Ini nge-share-nya pakai handphone atau laptop ini? Tapi sebenarnya kalau di... Saya sih pakai handphone ya, kalau dicubit bisa sih. Cuman kan ya effort banget nih. Oh, gitu. Tapi pakai handphone. Pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone? Aku sih bisa dicubit, dia langsung membesar. Ini teman-teman nggak apa-apa kalau harus ini... Cubit-cubit layarnya. Cubit begini nih tuh, dibesarin. Hilang. Oke, kalau gitu bisa dimulai ya, Pepe ya? Oke. Nggak apa-apa bisa kok, kata teteh-teh-teh. Oh, mantap. Baiklah, kalau begitu saya persilahkan. Teteh-teh-teh. Oke. Iya. Ada masukan juga, tapi kalau misalnya nanti seiring jalan mau dibetulin bisa ya. Kalau mau tetap gini juga nggak apa-apa. Iya. Mudah-mudahan. Ridho ya. Bisa dicubit. Oke. Oke. Subang hadir, Masya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Syahidah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa la haula wa la quataila billah. Alhamdulillah. Sebelum masuk materi, mau confirm ke teman-teman. Kalau misalnya bisa diaktifkan videonya boleh banget. Tapi untuk mikrofon jangan lupa di cek apakah sudah merah tercoret. Nah, supaya kita sama-sama kondusif. Insya Allah ya selama kurang lebih kita maksimalkan coba di 90 menit ya. Tapi nanti kita lihat berjalannya gimana pembelajaran hari ini. Salam silaturahim untuk teman-teman semuanya. Teman-teman mau bener bareng. Eh Ayu. Eh, Kak Ayu ya kalau di posternya. Kakak. Ini saya sama Ayu ini teman. Teman lama dan selama-lamanya insya Allah ya. Amin ya Allah. Amin. Dulu ya pokoknya masa-masa kuliah dapet riski. Dapet beasiswa ketemu di sana. Kemudian sampai sekarang Allah terjaga komunikasi. Dan dihubungkan kembali sama Allah di jalur yang baik. Senang banget lihat Ayu sekarang. Jujur Li gitu. Happy banget Masya Allah. Dan terima kasih kesempatannya Yu untuk bisa sharing di sini. Ketemu sama adik-adik, sama teman-teman semuanya. Boleh? Saya mau tanya dulu supaya nanti saya pakai bahasa yang tepat. Supaya pakai analogi yang tepat. Teman-teman, berapa usia teman-teman saat ini? Tahun ini? Tolong ketik di kolom chat. 21, 15, 22, 23, 19, 25, 16, 22, 29, 24, 23, 25, 23, 25, 19, 27, 42, 28, 21. Oke. 33, 26, 20. Masya Allah. Alhamdulillah terima kasih informasinya. Kalau di range berarti kurang lebih tadi yang termudanya ada 15 tahun. Dan yang paling seniornya ada 42 tahun. Salam silaturahim. Adik-adik, teman-teman. Dan senior-senior muslimah di sini yang sudah merendahkan hati, meluangkan waktu. Belajar bersama. Untuk saling mengingatkan, menunaikan kewajiban kita ya. Saling mengingatkan. Bukan karena yang bicara lebih tahu, bukan. Bukan juga karena yang menyimak ini tidak tahu, bukan. Tapi ini adalah sarana saling mengingatkan. Saya pun sampai hari ini masih rajin untuk ikutan kelas-kelas ya. Terutama kalau pandemi online gitu semuanya. Ikutin kelas apapun yang saya pengen untuk semata-mata itu. Mengingatkan diri saya karena kita tempatnya lupa gitu. Nah, teman-teman. Saya melihat beberapa nama yang saya familiar. Salam silaturahim. Ada teh Husnul, ada teh Idia Zuhri. Ada siapa lagi di sini tadi ya. Tadi sempat lihat beberapa. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman dari seluruh Indonesia. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang sudah tertera tadi di posternya. Mau benar bareng yaitu Who am I? Atau siapa aku? Memang siapa aku gitu ya. Nah, ini kita sama-sama simak di slide-nya. Oke. Who am I? Mengenali siapa aku versi terbaik Allah. Mengenali siapa aku versi terbaik Allah. Ini harus jelas. Karena kalau sudah bicara tentang konsep Islam, maka kita harus terus menambahkan menurut Allahnya gimana gitu. Karena kalau mengenali siapa aku, siapapun bisa menjawabnya mungkin ya versi-versi masing-masing. Lalu, kalau di dalam konsep Islam, harus ditambahkan kalau menurut Allahnya gimana. Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama. Boleh di next berikutnya, di slide-nya. Teman-teman disarankan untuk mencatat. Kalau mau screenshot juga enggak masalah sebetulnya. Tapi kalau mencatat, yang saya pahami, ketika tangan menggoreskan tinta gitu, ini mencatat manual maksudnya, misalnya tangan itu tuh merekam juga. Jadi jangan kira kalau yang merekam itu hanya otak aja. Ternyata, menurut penelitian yang sohe gitu ya, anggota tubuh kita itu merekam juga banyak hal. Tangan kita, kepala kita, kaki kita, itu merekam. Makanya kenapa di hari akhir nanti, kalau teman-teman pernah familiar lah ya sama lagu. Berkata tangan kita, tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita, kemana saja dia melangkahnya. Ternyata tangan berkata, kaki berkata, karena mereka merekam, anggota tubuh kita merekam apa saja yang dilakukan. Jadi, ketika mencatat, ketika menulis gitu, itu akan jauh lebih meresap, karena yang merekam bukan hanya otak dan mata, kita juga. So, yang sekarang belum punya catatannya, segera ambil kertas apa saja, yang bersih, yang putih gitu ya, sama pulpennya, hadirkan, kasih alas, selalu bersiap mencatat, barangkali nanti ada insight-insight yang penting, daripada terbang dan lupa, langsung dibumikan, dicatat. Siap ya, teman-teman. Bismillah. Ini dulu perkenalan gambaran lagi, tadi udah sama Teh Ayu. Tapi izin, kali ini mau mengenalkan yang update-nya, karena yang tadi itu masih posisi yang CV lama gitu, ini CV barunya. Saya sekarang ini tinggal di Subang, bukan di Bandung lagi, sudah hijrah dari kota ke desa, karena mengikuti misi hidupnya suami, di sepanjang 31 tahun kurang lebih usia saya itu, saya tumbuh besar di kota, lahir di kota, kota besar maksudnya, Bandung. Tapi begitu menikah selama kurang lebih 6 tahun, suami bilang, Bu, tahun ke-6 ini kita pindah ke kampung halamannya beliau gitu, ke kampung halamannya suami, untuk mengurus satu pondok pesantren, yang itu digagas oleh memang keluarga beliau. Ini adalah pondok pesantren yatim dan non-yatim, Tafidz, berbasis keluarga, dan Masya Allah sebuah turbulensi besar, kemudian seorang anak kota besar ini tinggal di desa selama kurang lebih baru 3 bulan ini. Dan saya saat ini dikasih amanah sama suami, untuk jadi konselor para santri, di pondok pesantren Tafidz tadi, khususnya konselor bagi santri putri, kurang lebih ada 30-an santri di sini, dengan berbagai latar belakang, saya baru mulai konseling beberapa waktu lalu gitu ya, dan saya ketemu lagi sama anak-anak remaja, 16 tahun, 13 tahun, 15 tahun, ngobrol-ngobrol sama mereka personal, seorang-seorang, hati ke hati, dan menemukan, mengambil hikmah untuk saya dan pelajaran juga, bahwa tantangan zaman sekarang memang sangat-sangat luar biasa masif, sehingga melalui kacamata adik-adik santri di sini, saya bisa melihat kurang lebih apa yang teman-teman di luar rasakan, atau mungkin nanti yang saya akan sampaikan ini juga akan relate sama kehidupan teman-teman, insya Allah. Lalu saat ini juga saya mengampu media belajar, sekolah rumah tangga namanya, untuk teman-teman yang mau mempelajari ilmu-ilmu rumah tangga, mementori kelas belajar jadi istri, sudah 4.800 kurang lebih, alumni-nya, dan menulis buku-buku tentang keluarga dan pengasuhan. Begitu teman-teman, boleh di selanjutnya lagi, insya Allah hari ini yang akan dibahas adalah tentang islamik, pengembangan diri islami. Saya ditemani sama anak pertama namanya Saif, mungkin nggak tahu saya terlihat atau nggak di layar, tapi di sebelah saya ini ada anak saya, putra saya yang pertama. Mohon izin, karena saya memang dan suami bersepakat tidak menggunakan asisten untuk mengurus anak-anak, apapun kesibukan kami, anak-anak sebisa mungkin tetap dilibatkan, kalau repot itu konsekuensi, tapi kalau tidak nyaman bagi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman tetap maklum ya, bukan apa-apa, kalau saya pribadi dulu pernah tuh lagi ngisi di Bandung, kemudian bawa anak yang waktu itu masih bayi, dibawa ke panggung dan aman-aman aja sebetulnya, tapi ada yang menyampaikan begini, wah itu pembicaranya nggak profesional, karena bawa-bawa anak, harusnya anaknya ditaruh dulu gitu ya, supaya bisa optimal berbicara gitu. Lalu saya sampaikan statement, yang sama sekali nggak marah, tapi ini statement tegas, statement tegasnya adalah, lebih baik di klaim, bahwa saya bukan pembicara profesional, karena saya memang bukan pembicara profesional, tapi saya ibu profesional gitu. Jadi mohon izin adik-adik, nanti masa depan para teman-teman, adik-adik perempuan di sini, insya Allah juga jadi seorang ibu, mudah-mudahan kita bisa optimal, mengasuh anak-anak kita, amin. Oke, lanjut ya, amin. Ini sayang, mau duduk sini atau mau pembicaraan? Mau duduk? Alhamdulillah. Tunggu sayang, ini ada. Oke. Slide pertama, sebelum masuk materi, sebuah pengingat bersama, guru saya pernah bilang begini, bersyukur itu seringkali diartikan sebagai menerima apa yang ada. Terima apa yang ada itu syukur gitu ya. Padahal level tertinggi dari syukur adalah, ketika kita mau menggali, apa yang Allah kehendaki di balik ini semua. Jadi, terkait dengan materi, siapa sih aku gitu, who am I, level bersyukur yang paling rendah adalah, menerima aku, apa adanya. Menerima diriku, apa adanya. Aku begini ya, begini gitu. Itu, bersyukur level terrendah. Tapi gak apa-apa, masih syukur juga. Tapi kalau mau nyampe ke level tertinggi, bersyukurnya adalah, aku, versi Allah tuh, Allah pengen aku tuh seperti apa, di balik kelahiranku, di balik kehadiranku di muka bumi, di balik Allah ciptain aku sekarang, dari orang tua yang begini, keluarga yang begini, aku punya kakak ini, punya adik ini, di rumah yang begini, ini Allah mau apa sih, apa sih tujuan aku ada. Nah itu, kalau mau ngegali, itu adalah bentuk syukur, berikutnya level tertinggi. Karena ada satu video ya, di TikTok viral juga, dan itu cukup nyelekit buat beberapa penggiat pengasuhan dan pemateri tentang keluarga seperti saya dan suami, juga teman-teman lainnya. Videonya begini, seorang remaja gitu menuliskan begini, aku hidup gak pernah minta dilahirkan. Aku gak pernah minta hidup, tapi begitu hidup, aku disuruh ini, disuruh itu, disuruh nyembah Tuhan, dan kalau aku gak mau, aku dihukum. Bahkan sampai masuk neraka. Lah kan aku hidup aja, aku gak minta. Ini logikanya, kalau logikanya mungkin bisa begitu, kalau tidak mengupas, kalau tidak mengkaji, dari Al-Qurannya. Jadi bingung, jadi ada yang terputus. Gak pernah minta lahir, tapi begitu lahir banyak aturan. Dan kalau gak mau tahap aturan, dapet konsekuensi hukuman. Itu jadi, ih aku mendingan gak hidup aja deh. Bahkan ujung-ujungnya adalah, yaudah mending bunuh diri aja, dan lain sebagainya. Nah itu tuh banyak banget, kemarin yang viral begitu-begitu. Padahal, kalau kita mau cari level berikutnya, level tertinggi dari syukur adalah, jangan cukup sampai mempertanyakan aku, gak pernah minta hidup. Kok aku hidup? Nah, lanjutin pertanyaannya. Memang siapa yang mau aku hidup? Memang siapa yang mau aku ada? Orang tua? Bukan. Karena kalaupun orang tua ikhtiar, menghendaki bayi gitu ya. Tapi kalau Allah gak kasihkan, gak jadi. Kan banyak juga yang berikhtiar, tapi belum hamil gitu ya. Nah, berarti siapa yang mau kita ada? Ya Allah yang mau. Jadi sangat logis, kalau udah nyampe ke situ, kita bertanya lagi. Kalau Allah yang mau kita ada, di muka bumi ini, kira-kira apa sih yang Allah mau? Apa sih yang Allah tuju? Apa sih yang Allah kandaki? Nah, ini nih, ini level tertinggi dari syukur, karena ketika kita mempertanyakan itu, dan kritis, tapi kritisnya datang dari keimanan gitu ya. Karena keimanan itu tidak butuh ilmu. Iman itu fitrah. Setiap manusia lahir membawa fitrah keimanan. Bahkan yang tidak belajar, tidak belajar sama sekali itu fitrahnya ada. Tapi kita sepanjang hidup perlu mengilmui untuk menambah kadar keimanan kita. Tapi aslinya, kadar keimanan itu ada. Di sini ada suara masuk, boleh? Oke, terima kasih. Gitu ya, teman-teman. Jadi, bahkan dokter Zakir Naik gitu, pernah ditanya sama seorang ateis, aku enggak percaya adanya Tuhan. Terus kata dokter Zakir Naik, oh bagus. Ini mengagetkan semua orang juga loh, kok bagus gitu ya. Lalu dilanjutkan oleh dokter Zakir Naik, bagus. Karena, enggak percaya Tuhan itu adalah setengah keimanan. Kok gitu ya? Karena la ilaha, itu artinya tidak ada Tuhan. Kalimat syihadat kita maksudnya. La ilaha, itu artinya tidak ada Tuhan. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Tapi ada lanjutan ya kan? La ilaha ilallah, kecuali Allah. Maka, kenapa tadi dokter Zakir Naik bilang, aku enggak percaya Tuhan gitu, kata penanyaannya. Terus beliau bilang, itu bagus, karena itu setengah keimanan. Sebab, kalau dipanjangin, la ilaha ilallah. Tidak ada Tuhan, kecuali Allah. Jadi, bagi orang yang enggak percaya Tuhan, itu tinggal nyambungin setengah lagi, kecuali Allah. Dan banyak orang ateis, yang sepanjang hidupnya mempertanyakan itu, terus akhirnya ketemu kok, ilallah, kecuali Allah. Gitu. Ya, kita lanjut dulu, supaya kita pembelajaran terstruktur, untuk menjawab, apa yang Allah kandaki, di balik kehadiran kita di muka bumi. Oke. Tidak apa-apa ya? Iya, tunggu ya. ini baru. Kalau pakak-kakak, kebawah, 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 kebawah. Oke. Goals dari materi hari ini, bukan langsung kejawabannya apa, karena kalau jawabannya apa, banyak ya, yang bisa ngasih tahu, nih loh, kita maksudnya hidup tuh begini. Saya nggak mau ke situ langsung, karena kita, banyak lah informasi tentang, yang langsung ngasih tahu mah banyak. Tapi kan kita pengen, manusia tuh punya struktur berpikir ya, cara dia berpikir tuh ada strukturnya. Nah, kita akan membangun struktur berpikir, supaya, kita jadi muslim yang cerdas gitu, muslim yang berpikir, muslim yang akalnya difungsikan. Nah, makanya kita akan, bertahap, untuk menyusun kerangka berpikir, sampai nanti akhirnya ketemu jawabannya, dan jawaban itu ajek, karena kerangka bawahnya, atau fondasinya juga kokoh. Nah, saya akan bawa ini teman-teman, teman-teman bisa lihat di layar, ini ada sebuah rumus gitu, tenang aja, ini rumusnya ringan sekali. Frame of life itu, sama dengan frame of reference, ditambah frame of experience. Kita bedah dulu, frame of life itu, cara pandang kita, dalam hidup, terhadap sesuatu, itu frame of life. misalnya kita melihat tentang, kita melihat keluarga, kita melihat tentang keluarga. Cara pandang kita itu, gimana sih tentang keluarga? Oh, keluarga adalah, tempat pulang yang nyaman. Itu cara pandang kita. Tapi, ada juga kan orang lain, yang frame of life-nya, oh, keluarga adalah tempat, yang seperti, tempat yang buruk, yang saya gak nyaman sama sekali. Itu cara pandang dia. Itu cara pandang, maksudnya, terhadap kehidupan. Ada cara pandang terhadap uang, misalnya. Ada orang yang terhadap uang itu, wow, hidup itu adalah, untuk mencari uang. Cara pandang dia terhadap uang, uang adalah segalanya. Bisa begitu kan. Tapi ada orang lain lagi, ketika dia melihat uang, uang adalah sarana, untuk menebar manfaat. Beda lagi. Ada lagi yang ketika melihat uang, uang adalah, justru yang dapat merusak keimanan. Karena uang itu, bisa membuat cinta dunia. Itu adalah frame of life, atau cara pandang dalam hidup. terhadap apapun. Jadi, ini sekumpulan besar ya. Cara pandang terhadap sekumpulan besar hal-hal dalam hidup. Terus, frame of life, ternyata dibangun, frame of life kita, atau cara pandang kita terhadap sesuatu hal di hidup kita, itu dibangun oleh dua hal. Yang pertama adalah, sekumpulan referensi, yang kita, kaji, yang kita baca, referensi, dan ditambah sekumpulan pengalaman, atau frame of experience, pengalaman kita. Gitu. Nah, teman-teman, contoh ya, ini kita bahas dulu, contohnya. Ini sudah dicatat ya, apa, formulanya tadi. Begini. Untuk pengalaman, setiap orang itu, masing-masingnya tentu berbeda. walaupun lahir dari satu ayah ibu yang sama. Bahkan kembar sekalipun, itu bisa berbeda. Satu dengan yang lainnya, sama-sama. Walaupun, bahkan kembar gitu ya, bisa berbeda. Karena pengalaman hidupnya berbeda-beda. Nah, sedangkan, satu lagi nih, ada satu lagi, yaitu referensi, atau apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, nah itu juga sama. Bisa beda-beda, satu sama yang lain. Maka, ini, pemahaman bahwa, cara pandang hidup seseorang, terhadap, cara pandang seseorang terhadap kehidupan, sesuatu dalam kehidupan, itu kok bisa beda-beda? Ya, karena komponennya tadi, pengalamannya beda-beda, referensi, yang dia baca, dia lihat, dia dengar, itu juga bisa beda-beda. Itulah kenapa, atau inilah alasan logis, kenapa antara aku, kamu, dia, dan mereka, itu kok, bisa beda-beda banget ya, kok manusia unik banget ya. Karena tadi, minimal, experience-nya, atau pengalamannya, dan, referensinya beda-beda. Begitu. Nah, teman-teman, kalau melihat yang tadi, jadi kita melihat yang beda, maklum ya, ketika ada yang bertentangan sama kita, atau lihat di media sosial, eh kok, dia beda sih pendapatnya sama aku. Yang muncul adalah, oh, pengalaman dia mungkin beda. Atau, oh, referensi yang dia pakai, mungkin beda. Kayak ada, perempuan yang bersikukuh, tidak mau pakai hijab, karena hijab itu hanya anjuran katanya, bukan kewajiban. Ya, itulah referensi yang dia tangkap, gitu. Tapi, ada seperti kita, yang sangat memegang kuat, ini bukan anjuran, ini syariat, gitu. Kita wajib pakai. Nah, itulah referensi yang kita pakai, gitu. Makanya itu bisa beda-beda. Ada, ada macam-macam gitu, nanti kita bahas sama-sama. Nah, menariknya teman-teman, khususnya sejak pandemi, di sini siapa yang masih kuliah? Boleh, ketik saya, saya, saya gitu, yang masih kuliah atau sekolah, dan daring? Wah, saya, 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 Masya Allah. Daring ya? Sempat mengalami daring nggak? Sempat ya? Wah, banyak sekali. Teman-teman, salah satu efek, dari di, berlakukannya daring, itu kita-kita, yang tadinya, sudah mau, rada waras, gitu ya, dengan, menerapkan keseimbangan, antara online dan offline, jadi terpaksa, harus bobot online-nya, jadi lebih banyak. Betul? Kita jadi kayak terpaksa, emang harus HP-an, gitu. Dan efeknya, kalau di, pegang gadget itu, memang ada efek candunya, gitu ya. Nah, efek candu ini, membuat kita memang tangan, jadi nggak bisa berhenti. Saya nggak tahu teman-teman pernah mengalami atau enggak, tapi saya pernah punya klien, yang konsul bahwa, dia otaknya udah capek, matanya udah capek, tapi tangannya nggak bisa berhenti scrolling, di media sosial, karena, candu gitu. Karena emang, emang, menyenangkan aja gitu, bahkan, dia hanya berhenti kalau, udah sakit, gitu. Wah, sedih banget aku, ada yang merasa ya. Itu udah, itu udah masuk tahap kecanduan, teh, bahkan kalau sudah sampai berapa jam per hari, gitu. Saya kurang tahu, kalau teori itunya, tapi, ketika tangan sudah terus bergerak, padahal otak udah bilang, stop, stop, nggak ada yang seru kok, nggak ada yang manfaat kok, mata juga udah lelah, bahkan minus nambah terus, tapi tangan bergerak, nggak bisa berhenti, itu sudah tahap kecanduan. Nah, dampak, buruknya seperti itu. Udah ngerasa bosan, tapi masih tetap scrolling, kata testri Elsa Fatima. iya, betul, itu sudah tahap kecanduan. Dan kita terpaksa, gimana ya, mau nggak pakai HP, karena kemarin harus daring, jadi ketemu lagi, barangnya itu ketemu lagi. ini adalah informasi yang mungkin tidak baru, tapi izinkan saya mengingatkan, bahwa teman-teman boleh ya, sama-sama, teman-teman biar tangan kita juga merekam, tangan, tangan, dua tangannya ke depan, boleh? Dua tangannya ke depan. Ya, coba ulangi kata-kata saya ya. Nggak apa-apa, kalau di kamar sendirian, nanti kata orang di luar, ah, ngapain anak gue ngomong sendiri? Nggak apa-apa ya. Yang penting kita optimalkan nih pembelajarannya. Ulangi kata-kata saya. Apa-apa. Ulangi lagi. Apa-apa. Apa-apa. Iya. Yang aku lihat dan dengar dan rasakan secara berulang-ulang secara berulang-ulang secara berulang-ulang akan membentuk pola fikir. Oke, ulangi lagi. Apa-apa yang aku lihat, dengar dan rasakan secara berulang-ulang akan membentuk pola fikir. Berita buruknya, teman-teman. Tadi udah ingat ya, apa yang kita lihat, dengar, rasakan berulang-ulang akan membentuk pola fikir. Nah, berita buruknya, mau itu hal baik, mau itu hal buruk, kalau dikonsumsi sama mata kita, dikonsumsi sama telinga kita, dan kita rasakan terus secara berulang-ulang, itu akan membentuk pola fikir. Contoh, yang nonton layangan putus dan dengar berita-berita perselingkuhan gitu ya, terus menerus, nontonnya terus, terus kebaper tuh, kebawah perasaan, perasaannya kena, matanya kena, telinganya juga mengkonsumsi tayangan itu, maka di otaknya, pola fikir yang terbentuk adalah takut menikah. Betul apa, betul banget. Karena Mas Aris itu kan ganteng, terus juga, ya gambarannya baik lah ya, gitu, kalau soleh lah, belum lah ya, tapi gambaran di film itu kan baik gitu ya. Tapi dia bisa melakukan hal yang segitu tidak mungkinnya dilakukan oleh seorang laki-laki yang baik, sementara istrinya pun padahal baik dan melayani dengan sangat baik. Yang terekam di pola fikir adalah takut menikah bagi yang single. Kalau bagi yang sudah menikah, jadi curigaan sama suaminya. Karena apa, apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan secara berulang-ulang akan membentuk pola fikir. inilah yang bikin kita wajib waspada sama apa yang kita follow di media sosial. Inilah yang bikin kita mesti waspada, apa yang kita scrolling itu jangan random. Karena kalau random, mau baik ataupun buruk, kalau sudah terpaksa kita lihat, kalau sudah terpaksa kita dengar, itu sudah akan membentuk pola fikir. Kalau Anda, saya pun ngerasain, saya bukan enggak pernah, tapi saya pernah sangat kecanduan gadget. Suami juga pernah kecanduan gadget dan kami rehab sendiri secara mandiri dengan off. Dan memang kami enggak ada kewajiban daring, Alhamdulillah, sudah lulus. Kuliah, sekolah, dan segala macamnya tidak ada kebutuhan puasa medsos, puasa gadget sampai beberapa waktu. Kemudian, mentafakuri bahwa apa yang dilihat secara random, itu tetap aja kok masuk, walaupun itu enggak manfaat. Itu kan sangat mengerikan. Dan bayangkan, kalau ini anggap aja tubuh, kita makan segala makanan, mau halal atau yif ataupun tidak, terus semuanya masuk, isi badan kita gimana sih? Penuh, sesek, dan apalagi kalau ada yang buruknya kan jadi sampah, jadi bau. Nah, itu, bayangin coba otak kita, kepala kita, itu dipenuhi hal-hal yang random, belis tadi ya, kayak semua makanan masmi itu, baik sehat ataupun enggak, kemudian terus-terusan di input, di input, di input, bisa bau, bisa busuk, bisa puyeng, itulah awal mula, itulah awal mula, kita jadi enggak bisa berpikir jernih. Itulah awal mula, segala hal baik yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, jadi hilang entah kemana. Karena kebanyakan mengkonsumsi referensi yang enggak jelas tujuannya, karena random tadi. Tadi ada teteh dari TENISA yang bilang apa, apalagi TikTok gitu ya, random banget. saya belum install TikTok sampai hari ini, meskipun pengen sih masuk ke sana untuk menunaikan dakwah gitu ya. Jadi kalau mau masuk medsos, punya misi gitu loh. Misinya, misi untuk share kebaikan, atau apa gitu loh. Atau untuk belajar boleh deh, tapi belajar juga di strategin, jadi jangan polos gitu. Karena tadi, waspada, apa yang kita dengar, lihat, rasa, berulang-ulang, membentuk pola fikir. Ngelihat artis juga ya, berita artis terus, terus, bukan enggak boleh, tapi waspada, dilihat, didengar, dirasa, berulang-ulang, membentuk pola fikir kita. Jadi enggak fokus sama hidup kita, fokus sama hidup artis gitu loh. Kita sibuk komentarin negara, bukan enggak boleh ya, tapi maksudnya, sibuknya, melalaikan kita dari diri kita sendiri, dari menata diri kita sendiri. Padahal, yang nanti diperlengjawabkan, yang nanti dihisap, sama Allah itu kita. Bukan kehidupan, orang-orang yang kita lihat, juga bukan karya, orang-orang yang kira komentarin gitu. Kecuali, kehidupan orang, atau karya orang, itu membuat kita bertumbuh, menjadi lebih baik. Gitu ya, pegangan pertamanya adalah, apa yang kita lihat, dengar, rasakan berulang-ulang, membentuk pola fikir, dan itulah yang dimaksud referensi. Dan referensi terbanyak, anak-anak gen milenial, gen Z, gen Y, Anda-anda ya, teman-teman semua, yang masih tadi, ada usianya 13, 14, 15, dan seusia saya nih, milenial. Kita semua adalah, pengguna media sosial aktif. Sedangkan orang tua kita, itu pengguna gadget yang, apa namanya, adaptif gitu. Dia baru beranjak dari, tidak ada gadget ke gadget. Jadi, tidak terlalu, tidak terlalu edik gitu. Beda dengan kita yang, berpotensi sekali untuk, hidupnya jadi ketuker-tuker, mana online, mana offline gitu. Karena saking, terlalu banyak, ke online biasanya. Betul banget ya, sejak unfollow akun-akun, tidak jelas, jadi lebih ini ya, insya Allah. Nah, itu tadi kita balik lagi, ke frame of life, dan frame, yang dibentuk oleh, frame of experience, dan frame of reference. Referensi kita, itu kebanyakan dari media sosial. Ini kita lihat ya, di slide berikutnya, langsung lanjut. referensi, belum, belum, balik dulu ke yang sebelumnya tadi. Referensi, yang diperkaya dengan pengalaman, Jadi gini, saya harus, ini, menjelaskan dulu yang ini. Tadi, di formula sebelumnya adalah, cara pandang kita, terhadap sesuatu dalam hidup, itu gabungan dari referensi, dan pengalaman. Nah, sebetulnya, ya, ya, tada, Assalamualaikum. Pengalaman itu, tidak lebih besar dari referensi, teman-teman. Itulah, makanya saya tekankan di sini, tentang media sosial, karena apa? Mayoritas kita itu, konsumsinya media sosial kan. Jarang lah gitu, untuk yang, enggak gitu. Kebanyakan, Anda juga kan tahu acara ini, dari media sosial. Alhamdulillah, jadi kebaikan. Tapi, enggak menutup kemungkinan, kita juga konsumsi yang lain, yang tidak manfaat gitu. Nah, referensi ini lebih besar, dari pengalaman karena apa? Begini, saya tekankan bahwa, cara pandang terhadap hidup, itu justru dari referensi, diperkaya dengan pengalaman. Jadi, bobot pengalaman itu, sebetulnya harus tunduk, di bawah referensi. Ini referensi, ini pengalaman harus tunduk. Contoh, cerita saya sendiri, saya di tahun 2010, saya adalah seorang announcer. Saya penyiar radio, di salah satu radio anak muda, anak muda di Bandung, dan itu pertama kali saya siaran, di 2010. Kemudian, di radio itu, saya baru sadar, baru tahu, bahwa banyak senior-senior saya, di dunia entertain, di radio sana itu, yang laki-laki, kayak perempuan, banci. Kemudian, ada juga, mohon maaf, ini kenyataan, saya ketemu juga, teman-teman di sana, yang penyuka sesama jenis, dan, di sana itu, mereka biasa saja, menunjukkan itu, laki-laki sama laki-laki lagi, perempuan sama perempuan lagi, pacaran, dan lain sebagainya. tahun 2010 itu, pertama kali saya, masuk ke kolam, yang seperti itu, bahwa ternyata ada, laki-laki yang, ke perempuan-perempuanan, dan, dia bangga dengan itu, bahkan itu cara dia mencari uang, kemudian ada yang punya pacar, sesama jenis, dan saya baru sadar, wow, ada yang begini gitu ya, dan saya pernah ada di sana, tapi, Alhamdulillah, Allah itu nyelamatin saya banget, saya cuma dikasih, masuk saja, ke lingkungan begitu, tapi tidak pernah terbawa, karena saya tidak pure, jadi penyiar, karena saya punya kesibukan lain, di luar itu, sebagai mahasiswa, saya punya komunitas, jadi saya tidak terlalu, di sana, cuma saya lihat, nah, kenapa pengalaman, harus tunduk referensi, karena begini, kalau kita mengandalkan pengalaman, atau pengalaman setara dengan referensi, maka ini bisa bingung, loh pengalaman yang aku lihat kan, penyuka sesama jenis itu ada, maka mereka itu, memang ada, enggak, pengalaman harus tunduk di bawah referensi, referensi itu di atas, pengalaman nih, jadi, ada sih penyuka sesama jenis, di sekitar aku, tapi kata Allah, itu enggak boleh, maka sebenarnya, walaupun mereka ada, seharusnya mereka tidak ada, kalau ada sesuatu yang semestinya, secara fitrahnya enggak ada, tapi kenyataannya mereka ada, atau sesuatu itu ada, berarti ada penyimpangan, bahkan teman-teman, di Thailand, bukan Indonesia, tapi enggak menutup kemungkinan ya, cuma yang saya tahu adalah data di Thailand, itu ada 17 jenis kelamin, 17, perempuan, laki-laki, dan selanjutnya, ada 15 lainnya, katoy gitu ya, katoy itu apa, ya adalah pokoknya banyak 17 gitu, saya pun pernah nonton filmnya, yang ternyata, saya kira film biasa, taunya pas lama-lama-lama loh, ini kampanye untuk, menerima penyuka sesama jenis gitu ya, karena, ada perempuan yang, dia berdandan laki-laki, dan dia merasa dirinya laki-laki, kemudian pacaran sama perempuan lagi gitu, di film itu, dan itu, di Thailand memang ada, tapi apakah itu menjadi, pengalaman itu menjadikan bahwa, jenis kelamin memang ada banyak, kan enggak, referensinya, yang kita pakai referensinya apa, jenis kelamin mah cuma dua, perempuan, laki-laki, dan tidak ada selain itu, maka, walaupun kita ketemu, sama, beragam jenis kelamin, mungkin, na'udzubillah gitu ya, walaupun mereka ada, aslinya seharusnya tidak ada, karena referensi menyatakan, tidak ada, maka kalau sesuatu ada, ulangi sekali lagi ya, kalau sesuatu itu ada, tapi, semestinya kata referensi itu tidak begitu, berarti itu penyimpangan, gitu, ada sesuatu fitrah yang menyimpang, ya, maka kedudukannya tadi, untuk membentuk sebuah cara pandang, terhadap hidup itu, kita harus benerin referensi kita, kita harus punya referensi yang ajak, dan, pengalaman-pengalaman yang kita alami, kita coba cek referensi, yang terkait gitu, simpen dulu ya, ini masih teori soalnya, nanti kita lanjut, teman-teman akan dapat dudukan berpikir, referensi tadi, yang diperkait dengan pengalaman, akan membentuk cara pandang, tadi, frame of life, sama dengan frame of experience, dan referensi, referensi akan membentuk cara pandang, terhadap hidup, cara pandang hidup kita, akan membentuk tindakan kita, beda cara pandang, beda tindakan, terus tindakan kita, yang dilakukan berulang-ulang, akan membentuk sebuah kebiasaan, habit, dan kebiasaan, itu akan menentukan, adab dan ahlaknya kita, menurut riset, dari dokter, Hamid Fahmi Zarkashi, pendiri, anak dari pendiri gontor, pesantren gontor, yang besar sekali itu, beliau, menyampaikan bahwa, Indonesia itu, krisis adab, krisis ahlak, orang-orang, masyarakat kita itu, krisis adab dan ahlak, kalau ditarik ke atas itu, maka kalau, ada satu masyarakat, yang krisis adab dan ahlaknya, maka dia krisis referensi, betul, coba lihat ya, tanda panah ke atasnya, karena, untuk bisa adab dan, menentukan adab dan ahlak, dilihat dari kebiasaan, kebiasaan itu dilihat dari tindakan, tindakan dari cara pandang, cara pandang dari referensi, jadi kalau otomatis ada, suatu adab dan ahlak yang terbentuk, itu, bagaimana referensinya, nah untuk kita, yuk balikin ke kita, kalau kita mau, kita mau gak sih, adab kita mulia, ahlak kita bagus, kita jabarin dulu adab itu, artinya adalah, bagaimana kita bersikap pada siapa, dan di mana, ini bahasa gampangnya aja, adab itu, sikap kita, kepada siapa, dan di mana, contoh, kepada orang tua, itu ada adabnya, kepada orang tua di luar, kepada orang tua, ketika orang tua di kamar, nah itu ada adabnya, terus kita kepada guru, nah itu kan kepada siapa, itu ada adabnya, kita kepada teman, di mana, lagi di posisi mana, itu ada adabnya, nah kalau ahlak, ahlak itu, makna gampangnya itu begini, sesuatu yang, otomatis, muncul dari diri kita, berupa sikap dan lisan, yang udah otomatis aja, sekali lagi, ahlak itu sesuatu yang sudah, otomatis muncul dari, sikap dan lisan kita, itu ahlak kita, nah kita kan pengen, adab kita mulia, karena adab yang mulia, itu jadi amal soleh, ahlak kita pengen bagus, maka kalau ditarik ke atas, banget referensi kita harus benar, makanya gampang banget, kalau debat, lihat debat orang ya, di media sosial, saya suka merhatiin, kalau mau tahu cara pandang dia tuh, ke akar-akarnya tuh, referensi yang dia pakai benar atau enggak, kita lihat aja, cara dia berbicara, atau cara dia mengetik, menyampaikan, kalimat-kalimatnya, nanti kelihatan, kalau ahlaknya jelek, keluar kebun binatangnya, terus ngomongnya kasar, tanda seru, tanda seru, tanda seru, pakai bahasa-bahasa yang, segala macam, enggak bagus gitu ya, ah udah, pasti referensi yang dipakai, enggak oke gitu ya, nah buat kita, ini penting, karena menentukan adab, dan ahlak referensi ini penting, berikutnya, nah sayangnya teman-teman, kita hari ini, ini terputus dari referensi-referensi Islam, sehingga, kita mengandalkan referensi umum, yang lebih mudah dijangkau, meski belum tentu kebenarannya, kemudian kita meyakini itu mentah-mentah, bagi yang sudah ngeh, mungkin ngangguk, tapi bagi yang belum ngeh, terputus dari referensi Islam, masa sih gitu, oh iya, bagaimana Islam, memandang sesuatu, itu kita carinya di mana, teman-teman kalau cari informasi, biasanya di mana, pengen tahu tentang sesuatu, secara otomatisnya ngapain sih, coba dijawab di kolom chat, pengen tahu tentang sesuatu, Google, oke, tanya, apa tadi tanya mbak Google, Google, Googling, Google, oke, mayoritas Googling, me too, saya juga, oh ada yang e-book, jurnal, buku, yang otomatisnya gitu, langsung ke e-book, ya kah, atau ke Google dulu, baru di situ nyari, e-booknya apa ya, jurnalnya apa ya, lewat Google gitu ya, biasanya ke situ, ke mesin pencari, terus, yang lainnya mungkin ke WhatsApp group, biar cepat gitu ya dijawabnya, misalnya ke, kalau ibu-ibu kan ke WhatsApp group, ibu-ibu, hey guys, gimana nih anakku, kayaknya kembung deh dari kemarin, soalnya gini, nanyanya di group gitu ya, kalau ada sesuatu yang kita pusing, kita akan cari, otomatisnya, ke, itu, ke mesin pencari, nah, sekarang pertanyaan berikutnya, di mesin pencari, yang muncul, di halaman pertama, dan paling atas, berarti yang paling banyak dicari ya, page one, halaman pertama, paling atas itu, referensi yang paling benar, atau referensi yang paling tenar, yang paling tenar, karena yang paling banyak dicari, yang paling banyak di klik gitu ya, mau benar atau bisa aja benar, tapi kan belum tentu gitu, maksudnya adalah, tidak ada kepastian, bahwa yang ada di page pertama, paling atas, itu adalah yang paling benar, tapi kita otomatis mempercayai, bahwa yang ada di page pertama, atau yang muncul gitu ya, pokoknya muncul di mesin pencari, itu semuanya benar, referensinya semuanya benar, klik, 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 klik gitu, kita baca-baca-baca random, dan kita meyakini apa yang tersaji, mentah-mentah, tanpa punya rasa kritis, apakah iya begini gitu, saya ketika muncul isu mental health, di mana-mana, dan kemudian banyak orang merasa, aku mental health-nya kena, aku mental health-nya lemah, aku waduh ditekan mental health, dan lain sebagainya, saya tidak langsung meyakini itu, saya menggunakan akal kritis, bertanya, apakah iya begitu, apakah mental health ini ada, permasalahannya, bukan berarti gak yakin bukan, tapi kita mempertanyakan, untuk sebuah kekritisan, bahwa kita adalah manusia yang berpikir gitu, tapi menyertakan iman, supaya gak melenceng gitu, kalau menurut Allahnya gimana, nah kayak gitu, nah kita hari ini tuh terputus, dari referensi-referensi Islam yang benar gitu, saya dikaruniai rumah tangga, berumah tangga dengan seorang sosok suami, yang dia terhubung dengan referensi-referensi Islam, dari kitab-kitab gitu, itu yang saya lihat dari beliau, ketika beliau cari sesuatu, beliau cari kitabnya gitu, oh yang disini nih kitab, di Qurannya ada jelas, tapi kan ada kitab ininya ya, tafsirnya, ada juga kitab yang khususnya gitu, membahas tentang sesuatu hal, nah kan kalau kita kan gak begitu, bahkan akses untuk ke kitab juga, kita gak ngerti, bahkan mungkin beberapa dari kita, ya kayak gambarannya, 65 persen masyarakat Indonesia, bahkan tidak memahami Quran, tidak punya Quran, tidak bisa baca Quran, kalaupun punya gitu, betapa sedihnya kita muslim, tapi terputus gitu, itulah yang bikin, kita balik lagi ke slide yang tadi tuh, ketika referensinya bermasalah, maka adab dan ahlak kita bermasalah, itu teman-teman yang bikin kita tuh bingung bertindak, karena referensi kita gak ajak, itu yang bikin kita tuh bingung, kalau mau ngelakuin apa tuh, aku harus gimana ya, karena kita gak punya referensi yang kokoh, padahal Islam sudah mengatur, bahkan dari buang air kecil, sampai urusan sebesar negara, itu ada semua referensinya, tapi kita terputus dari itu, bahkan persekolahan kita, kita TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, dan selanjutnya, ngebahas agama ya, sekenanya aja, bahkan tadi kata Kak Ayu di awal, cuma untuk ritual-ritual aja, tidak dikaitkan dengan, bagaimana prakteknya, penggunaannya dalam kehidupan kita, jadi kita memang sangat-sangat terputus, dan mengandalkan referensi umum, yang bahkan referensi umum itu, kalau kita misalnya carinya random, bisa jadi ditulis oleh orang, yang tidak menyukai Islam, atau bahkan tidak menyukai agama, bahkan tidak yakin pada Tuhan, terus tapi ditulisnya seakan-akan dia, orang yang ngerti, kemudian melencengkan, jadi otak hitanya keblinger, nah ini kan ngerinya di sana, jadi harus gimana, waktunya tinggal sedikit lagi, tapi gambarannya ini contoh ya, ada quarter life crisis, isu-isu sekarang ya, seksual consent, pernikahan, pendidikan, toxic parent, child free, kestaraan gender, bagaimana referensi Islam memandangnya, kalau kita masukin untuk keyword, muncul banyak artikel, tapi ternyata satu artikel, dengan artikel lain kok bertentangan, atau ada yang bilang, ini kata Islamnya begini, tapi kok beda sama kata Islam yang di satu lagi, ini gimana, bingung, nah itu tanda bahwa kita terputus dari referensi Islam, ini bahasan tentang ini, ini harus butuh waktu beda lagi, tapi kita hari ini akan membahas tentang, betapa pentingnya referensi Islam tentang, yang paling dasar, siapa aku, karena siapa aku, ini akan ngerembet kemana-mana, next, ih, apa-apa harus referensi Islam, gak open mind banget sih, gak, coba pakai juga referensi yang lain, coba pakai juga referensi yang dari, ilmuwan-ilmuwan yang lain gitu ya, mungkin itu akan, bisa memperkaya gitu, kalau gitu ragu berarti, bahwa referensi Islam itu sudah komprehensif, kenapa harus pakai yang lain, berarti bukan ragu mungkin, bahkan gak tahu, kalau referensi Islam itu sudah sangat lengkap, cuma kita gak tahu, cuma kita tadi terputus, atau bahkan ngerinya diputus, dari akses kepada referensi Islam, karena penguasa medianya kan bukan Muslim gitu ya, tapi orang lain yang mungkin, bahkan ke Islam tidak terlalu respect gitu, nah pertanyaan tadi, kenapa sih referensi Islam, gampang aja yang jawab ini, ya karena kita Muslim, mau pakai referensi apa, referensi Islam gitu, next, nah tentang, balik lagi berarti, yang paling dasarnya teman-teman, tentang referensi, itu tentang referensi tentang apa, penting semua referensi tentang yang tadi ya, mungkin teman-teman juga akan kepo, yang tadi yang contoh tadi, emang menurut Islam, border life crisis itu ada gak sih, kalau toxic parent itu ada gak sih, dan lain-lain itu ada gak sih, tapi tunggu dulu dari situ, karena yang paling dasarnya ini, tentang who am I, atau who am I ini, bahasa psikologinya adalah konsep diri, nah konsep diri, ini tuh dasar dari semua jenjang, dalam kehidupan, jenjang peran dalam kehidupan kita, kalau who am I-nya udah beres, udah kokoh, dia akan bagus kemana-mananya nanti, konsep diri, itu kalau bagus, maka dia ketika sudah menikah, itu namanya konsep berpasangan, kepada pasangannya dia akan bagus, relasinya karena dirinya sudah selesai, atau bahasa simpelnya, selesai dengan diri sendiri, pernah dengar, nah selesai dengan, oke ada suara masuk, oke, boleh di off dulu, ada suara yang masuk, di cek, siap, alhamdulillah sudah, selesai dengan diri sendiri tadi, nanti dia akan bagus konsep berpasangannya, konsep berpasangan, atau sama pasangannya sudah kompak, nanti enak banget ngejalanin, peran jadi orang tua, mungkin masih ada kendala, mungkin masih ada tantangan, tapi kalau sudah kompak, itu kunci yang enak banget, ketika nanti mengasuh, dan mendidik anak-anak, terus kalau sudah oke, sekeluarga, sekeluarganya bagus, sama suaminya bagus, ngasuh anak-anaknya bagus, bahkan anak-anaknya tumbuh, menjadi tim, bersama orang tuanya, maka dia akan bisa berkontribusi ke umat, dengan kontribusi yang besar, kontribusi yang fundamental, dan baik, itu dimulai dari mana, dimulai dari seturun ke bawah, konsep diri, dimulai dari kita, dimulai dari diri sendiri, makanya penting referensi tentang diri sendiri, referensi Islam tentang diri sendiri, itu diri kita itu apa sih, kayak tadi yang di awal banget, bersyukur adalah, menggali apa yang Allah maksud, terhadap hadirnya kita, itu sudah jadi bagian dari konsep diri, berikutnya kita lihat referensi tentang konsep diri, tentang siapa aku, teman-teman sangat disarankan ini, dipasang di kamar gitu ya, kalau punya, jadiin pengingat, reminder yang sangat kuat, supaya ketika kita merasa, seperti butiran debu, supaya ketika kita merasa insecure, kita lihat betapa Allah kasih kita peran, itu besar sekali, itu mulia banget, dan, perannya gak main-main, bukan, aku maaf, itu tidak ada, manusia, itu diunggulkan di atas lainnya, bahkan, langit, itu dijaga oleh Allah, untuk gak jatuh, padahal gak ada tiangnya loh, ini ada di Quran, langit itu dijaga sama Allah, gak jatuh, karena dia disuruh tetap di atas, gak jatuh buat siapa, buat manusia, laut, itu air yang gak meluap, ke daratan, terombang-ombing aja, di situ-situ aja, gak ada meluap, ke daratan yang terus-menerus gitu ya, ya ada kalau bencana-bencana, tapi, pada defaultnya dia kan diem, itu Allah yang perintahkan laut, untuk diem buat siapa, buat manusia, supaya bisa berlayar, bisa mencari makanan, bisa, bahkan bersetamasha gitu, dan lain sebagainya, untuk kita, bumi ini, Allah ciptakan khusus buat kita, maka siapa kita, kok segitu spesialnya, ada tiga, setidaknya ada tiga peran, yang Allah kasih, sama kita, dan inilah peran-peran itu, satu, hamba Allah, dua, halifah atau wakil, kalau halifah itu Allah, wakilnya Allah, dan yang ketiga, pemikul amanah, amanah apa? amanah da'wah, masa sih, lihat dong referensinya, cek ke Quran, next, iya kah? teman-teman boleh, ulangi sama-sama, bicara aja di tempatnya masing-masing, aku, pakai tangan lagi deh, saya cek ya, pada bergerak semuanya nih, tangan kanan ke depan, aku, adalah, hamba Allah, Masya Allah, aku, adalah, hamba Allah, oke, aku yang pertama ini, siapa sih, aku adalah hamba Allah, dari mana referensinya, Quran, surat azariyat, ayat 56, ini familiar juga, tapi kita kupas sedikit, dari sudut pandang, yang lebih, dalam lagi, aku tidak menciptakan, jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah, kepada aku, kata Allah, Allah tidak ciptakan, jin dan manusia, melainkan supaya kita, itu, menyembah, beribadah, kepada Allah, ditegaskan gitu, begini, ini kita bedah, Allah, menciptakan kita, untuk ibadah, kalau Allah, kalau Allah menciptakan kita, manusia, berarti, lebih besar mana, Allah atau kita, kalau Allah yang menciptakan kita, lebih kuasa mana, Allah, Allah, karena kita ada, sebab Allah adakan, kalau Allah tidak mau kita ada, maka kita tidak ada, kalau Allah mau ada, maka kita ada, dan inilah kita saat ini ada, berarti Allah ingin kita ada, ya, bagus sekali, artinya, aneh banget, manusia, yang tidak mau, mengikuti aturan Allah, karena kita ada aja, itu sebab Allah mengadakan, dan Allah kasih penjelasan, ini kalau bahasa ini kan abdi, agar mereka mengabdi kepada aku, maka kita ini abdinya Allah, abdi itu hambanya Allah, kenapa harus, ditegaskan sampai, untuk mereka mengabdi kepada Allah, untuk supaya manusia mengabdi kepada, untuk mereka menghamba kepada aku, kenapa enggak mereka, supaya mereka atau manusia menghamba, kenapa, harus ada Allahnya, karena setiap manusia memang pasti menjadi hamba, cuma hambanya siapa, enggak selalu manusia itu hambanya Allah, manusia itu pasti hamba, tapi bisa jadi hambanya harta, menghamba pada harta bisa loh, bisa jadi hambanya popularitas, pengen populer, bisa jadi hambanya, si ayang, bucin ini ya, hambanya ayang, hamba itu kan mengabdi, mengabdi itu maksudnya menyerahkan segalanya, mencintai juga, mengikuti apa yang disukai, hambanya hawa nafsu betul teh, umukul sum, Masya Allah terima kasih, jadi kita ini pasti jadi hamba, cuma hamba siapa Allah tegaskan, hambaku, karena hanya mengikuti aturan Allah aja, yang itu kita enggak mungkin kecewa, kita enggak mungkin kepleset, kita enggak mungkin salah, enggak mungkin ngerasain enggak enak, aduk makan do, ya ada yang baru masuk lagi, boleh di off lagi, mikrofonnya terima kasih Teteh, boleh dibantu, untuk di mute universal enggak ya, sama Teteh admin, jadi aku adalah hamba Allah, konsekuensinya adalah kita tunduk, taat dan patuh pada perintah Allah, ini kalau ditarik ke belakang lagi, sebenarnya ada mungkin masih bertanya, kenapa harus dipaksa patuh, gitu kan aku enggak minta hidup, ini ada, enggak apa-apa Teheki, kalau ditarik ke belakang lagi, ini ada lagi penjelasannya, bahwa manusia, semuanya itu, manusia itu terdiri dari apa sih, jasad, kita ini jasad nih, badan ini kulit, ini semuanya jasad, dan apa, bisa jadi manusia dan ruh, makanya kalau dia, waktu masih hamil itu kan, 4 bulanan ya, 6-4 bulan itu sebetulnya, ketika ruh ditiupkan ke dalam, ke dalam rahim, dan itulah jadi manusia, jadi cikal bakal manusia, ada ruh, ada jasad, nah ruh ini nih, yang ditiupkan ke dalam jasad, ini ruh ini, bersaksi di hadapan Allah, ini terekam juga dalam Quran, dan bentuk persaksian ini, Allah mempertanyakan pada ruh itu, bentuk pertanyaannya adalah, seperti sebuah persaksian, apakah benar aku ini robmu, kata Allah kepada ruh, dan ruh menjawab, ya, engkau adalah rob kami, dan kami bersaksi, jadi kita, jauh sebelum lahir, ruh kita itu bersaksi kepada Allah, kok kita gak ingat, ada juga penjelasannya, ini ditarik mundur lagi ya, ada juga penjelasannya, bahwa setiap manusia dibuat lupa, akan semua itu, untuk apa, untuk menguji, siapa mereka, kemudian yang di dunia, tidak wahi, tentang ini, boleh mereka, mengikuti, diingatkan, kita pernah lo bersaksi, ruh ini pernah bersaksi, untuk taat patuh kepada Allah, nah ini, ini, itu yang bikin konsekuensinya kita, adalah mengabdi, tapi sebetulnya teman-teman, kalau gak, gak, gak ada keterpaksaan, gak ada paksaan maksudnya, karena kita semua lahir dengan fitrah iman, yang itu akan, mudah untuk mengabdi, dan akan selalu ada ketidaknyamanan, kalau kita jauh, dari apa yang Allah perintahkan, jadi, gak rugi, sama sekali, menjadi hamba Allah, satu, aku adalah hamba Allah, nextnya, dua, aku adalah, tadi ya, tangan kanan lagi ke depan, aku adalah, holifah, aku adalah, holifah, wakil, wakilnya siapa ya, jadi, wakil sesuatu itu, rasa bangganya, tergantung siapa yang jadi ketuanya gitu kan, kalau kita wakilnya bos, ya kebanggaannya, bos kita tuh orang yang kayak gimana sih, kalau bosnya orang yang baik, terus dia berkontribusi mana, nafas kan kita jadi wakilnya, wah, lihat dong, aku gitu ya, wakilnya dia gitu, kita bangga karena, kita mewakili, menjadi wakil dari, si bos yang begitu profilnya, dan kita nih holifah, wakil, wakilnya Allah, Allah ini zat, yang maha besar, maha kuasa, maha segalanya, mengatur segala urusan, tahu dari awal kehidupan manusia, sampai nanti ujung kehidupan, dan gak ada yang Allah gak bisa, Allah ada, sebelum semuanya ada, dan Allah masih tetap ada, ketika semuanya sudah tiada, ini gak ada lawan nih, dan kita adalah wakilnya, gimana gak pride gitu, dan karena Allah suka kebaikan, punya maksud di dunia ini, maka kita mewakilkan itu, apa, referensinya teh, Alba Koroh, ayat 30, dan ingatlah, ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan holifah di muka bumi, kata Allah, lalu malaikat bilang, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami, bertasbih memujimu, dan menyucikan namamu, lalu Allah berfirman, ini keren banget, sungguh aku mengetahui, apa yang tidak kamu ketahui, bedah sedikit ya, ini tuh bahasanya jadi begini, Allah bilang, aku mau bikin sesuatu, lalu ada yang protes lah ya, tapi bukan protes yang mempertanyakan aja, kenapa, kok dibikin, bukannya itu yang dibikin itu nanti merusak gitu, terus Allah, Allah jawabnya apa, sungguh aku tahu, apa yang enggak kamu tahu, apa sih itu kalimat apa sih, sungguh aku mengetahui, apa yang tidak kamu ketahui, kalimat pembelaan, Allah belain kita, Masya Allah, jadi gelap enggak, maaf ya, ini saya anak kedua, saya bangun, jadi, kita kondusifkan sama-sama, enggak apa-apa ya, mohon maklum ya, teman-teman, balik lagi, Allah melakukan pembelaan, itu kayak begini ya, kalau enggak kerasa sosuitnya, mungkin harus dianalogiin begini, kalau ada, misalnya, ini jauh sih, ini beda jauh, enggak setara, jelas, tapi ini hanya untuk, memberi gambaran aja, misalnya, ada, Ihwan gitu ya, terus Ihwan itu milih kita, misalnya, terus ada temannya si Ihwan itu, bilang ke Ihwan itu, ih kok kamu milih dia sih, masih milih kita sih gitu, terus Ihwan itu bilang, sungguh aku, tahu apa yang kamu enggak tahu, gitu, sosuit enggak, kita nih belain, dia milih kita, terus dia belain kita, ketika orang bilang, orang lain bilang, kok dia sih, gitu, Masya Allah, yang belain kita bukan, Ihwanan gitu ya, yang belain kita bukan, cowok-cowokan, bukan siapa-siapa, yang belain kitanya adalah Allah, ketika malaikat, kenapa, kok bikin, memenciptakan manusia, Allah yang belain, kita adalah holifah, wakilnya Allah di muka bumi, maka wakil itu harus merepresentasikan, ketua gitu ya, kepala, Allah maha baik, maka kita baik, Allah menyukai keindahan, maka kita, menjaga itu, dan lain sebagainya, nextnya, berikutnya, aku, siapa aku, ini, aku adalah pemikul amanah, amanah apa, dakwah, dari mana referensinya, Quran Surat Al-Ahzab, ayat 72, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat, atau amanah, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan, untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir, tidak akan melaksanakannya, karena berat, lalu dipikul amanat itu oleh manusia, sungguh manusia itu sangat zolim, dan sangat mudah, pokoknya caranya bagi mudah, ini, satu, sebenarnya satu, satu poin, bisa dibedah sangat dalam, yang ketiga ini, amanat itu, apa sih yang ditolak sama, langit, bumi, dan gunung-gunung, itu amanat untuk, mengingatkan kembali, manusia-manusia yang lupa, tadi, karena semuanya memang lahir, dibuat lupa, akan suatu perjanjian, untuk menyembah Allah, bahwa setiap ruh, sebenarnya sudah bersaksi, Allah itu robnya, lalu dibuat lupa, supaya apa, supaya, dibuat lupa, supaya menguji, mana yang, dia menyambut fitrah keimanannya, dan mana yang, mengandalkan egonya aja, hawa nafsunya aja, apa yang Allah perintahin, aku gak suka, kenapa aku harus tunduk, nah ada kan, itu berarti mengutamakan apa, ego, atau bahasa istilahnya itu, egocentris, padahal harusnya, Allah centris, karena apa sih yang kita bisa, karena apa sih yang kita mampu, kita tuh gak pernah bisa apa-apa, kecuali Allah membuat kita bisa, kita tuh gak pernah mampu apa-apa, kecuali Allah buat mampu, saya di beberapa tahun silam itu, saya pernah belajar dengan sangat banyak, dan sangat cepat, terhadap dunia pengembangan diri, banyak ilmu saya, saya rasa gitu ya, saya merasa banyak ilmu, saya merasa bisa menyampaikan dengan baik, tapi di satu waktu, Allah melakukan sesuatu sama saya, dan dikasih skenario, semua yang saya pikirkan, semua yang saya ingat, itu hilang dalam waktu seketika, hanya dalam satu waktu, malam, satu malam aja itu hilang, saya ngerasa gak inget apa-apa, padahal gak jatuh gak apa, cuman tiba-tiba otak saya kayak konslet gitu, ada sempat satu kejadian lah, di hidup saya itu begitu, dan saya merasakan, tertekan sangat luar biasa, ya kalau bahasa sekarang, bisa diistilahin mental health kali ya, tapi dulu, saya gak merasa begitu, yang saya rasa adalah, saya terlalu sombong, padahal saya bisa karena Allah membuat bisa, saya mampu karena Allah membuat mampu, kemudian, saya lupa sama itu semua, dan merasa bahwa saya lah yang hebat, saya lah yang oke, saya lah yang sudah berjuang keras, semua yang saya bisa adalah karena ikhtiar saya, kalau Allah cabut semuanya, dan saya gak mampu apa-apa, dalam waktu 6 bulan tuh, baru semuanya bisa stabil lagi, jadi barangkali, ini refleksi juga, permasalahan-permasalahan kita hari ini, yang berat, yang kita gak sanggup untuk menghadapinya, yang merasa, yang kita merasa tertekan sekali sama hal itu, itu karena, pertolongan Allah ke kita yang gak turun, dan kenapa gak turun ya, terhalang sama kesombongan kita, nah kita ini adalah pemikul amanah, amanah itulah dakwah, jadi ketika sudah, kita lupa, bodoh, zolim, kemudian didakwahi, kita sambut dakwah itu, kemudian kita meyakininya, dan next stepnya apa, kita dakwah, masa terus-terusan didakwah, kapan waktunya kita memberikan kontribusi, pada dunia dakwah, dan ketika bicara dakwah, bukan bicara hanya ngomong begini aja, tapi ikut nge-share, itu juga dakwah, menerapkan, sikap, atau ahlak yang baik, itu juga dakwah, karena Nabi Muhammad pernah membuat, beberapa orang masuk Islam, karena ahlaknya, bahkan gak bicara sama sekali, cuma berakhlak baik, kemudian orang-orang, terpesona dengan Islam, begitu, next, nah setelah dibalik lagi, yang tangga tadi, seseorang yang konsep diri, konsep diri itu paling tadi, paling dasar, seseorang yang konsep dirinya benar, baik, dan kokoh, langkahnya akan senantiasa digerakan oleh misi, tadi kalau kita konsep dirinya udah bagus, cirinya apa sih, langkahnya akan selalu digerakan oleh misi, berikutnya, next, apa sih misi, next dulu, boleh, misi adalah, sesuatu yang berorientasi langit, mendapatkan ridu, untuk mendapatkan ridu Allah, nah versusnya misi adalah ambisi, orientasinya duniawi, fokusnya kesenangan diri, jadi bisa jadi suatu hal terlihat, kegiatannya sama, tapi orientasinya beda, ada orang yang sama-sama mencari, nafkah gitu ya, tapi ada yang mencari nafkahnya misi, ada yang ambisi, bahkan dakwah juga, dakwah juga bisa, bisa misi, bisa ambisi, ada yang dakwah itu karena orientasinya justru, untuk dirinya, egocentris tadi, ambisi, tadi orientasinya dirinya, pengen dianggap soleh gitu ya, bisa, bisa juga pengen, followersnya banyak, atau dianggap baik, atau mungkin dapat sesuatu hal yang duniawi, dan dakwah juga bisa misi, nah maka bukan fokus pada apa yang dilakukan, tapi fokus pada apa orientasinya, nah orang yang tadi konsep dirinya baik, kokoh, benar, dia akan senantiasa digerakan, langkahnya itu digerakan oleh misi, jadi apapun yang dilakukan, punya misi gitu, kayak tadi, main medsusnya apakah jadi anti, enggak, main medsus itu boleh, tapi mainnya dengan misi, masuk ke kolam medsus itu ngapain, kalau orientasinya langit, mendapat ridho Allah, berarti kira-kira tindakannya apa, oh belajar, di medsus itu belajar, berarti follow-nya yang, memang dia bisa memberikan kita ilmu, atau, quotes-quotes, atau apa yang baik-baik, ya boleh juga, karena di medsusnya, saya mau belajar tentang, tentang kebersihan, kan ada banyak tips-tips gitu ya, bukan yang random, hiburan, kok enggak boleh sih hiburan, apa enggak boleh hiburan, hiburan yang muslim itu apa sih, kalau kita masih cari hiburan, di luar dari, yang benar-benar, ini gini-gini, sebenarnya kalau kita butuh hiburan, itu aslinya yang butuh, itu di bagian mana diri kita sih, kalau kita butuh hiburan, itu aslinya yang butuh hiburan adalah, bagian jiwanya kita, hatinya kita, jadi bayangin, yang butuh hiburan itu jiwanya, hatinya, lalu yang dilakukan adalah, sesuatu yang justru mengotori hati, mengotori jiwa, cari sesuatu yang, mengkonsumsi tadi, melihat, mendengar yang enggak manfaat, bahkan sia-sia, yang enggak ada, enggak ada, kontribusinya untuk bersihin hati, enggak ada kontribusinya, untuk bersihin jiwa, jadi terhibur atau enggak, enggak, konsep healing juga kan, ini sudah ngaco, healing-healing itu jalan-jalan, nonton konser, makan enak, no, healing itu tentang, membersihkan jiwa sebenarnya, tazkiah itu nafs, itu referensi Islam tuh, referensi Islam memandang healing itu gimana sih, healingnya Islam tuh ya, tazkiah itu nafs, membersihkan jiwa, karena, ketika kita merasa penuh, itu yang penuh di mana, yang penuh itu di jiwa, dan penuh oleh apa, penuh oleh kotor, dan konsep-konsep tazkiah itu nafs, dalam Islam, untuk ngebersihin jiwa, ini teman-teman yang mau healing nih, konsep-konsepnya jelas banget di Quran, sedekah, zakat, zakat kan wajib, sedekah bebas nominalnya, infak gitu ya, terus, bahkan, kalau tazkiah itu nafs itu, nafs itu bagian dari badan juga, mandi dengan niatan tazkiah itu nafs, terus, maaf teh jangan cepat-cepat, mau nyatet, oh masya Allah, teh eki mohon maaf ya, ini tadi kecepatan ya, bicara ya, ini tazkiah itu nafs, soalnya gak ada di materi sini, jadi tadi saya, sampaikan yang poin-poin inti, tapi teman-teman, barangkali mau ya, mempelajari tazkiah itu nafs, itu, suami saya, dan saya ada bukunya, kami menulis buku, tazkiah itu nafs, untuk membasuh luka pengasuhan, meskipun sebenarnya, judul bukunya untuk membasuh luka pengasuhan, tapi sebetulnya tazkiah itu nafs itu, aslinya bisa untuk luka apapun dalam jiwa, jadi ketika orang berpikir, oh kalau mau healing itu, harus kemana ya, psikolog, psikiater ya boleh, ditempuh itu gak apa-apa, itu kan bagian dari, keikhtiar untuk, medisnya gitu ya, tapi apakah, apa yang mau dibenerin sih, coba kita lihat lebih ke akar, apa sih yang mau dibersihin sih, emang apa sih yang, apa sih yang penuh, apa sih yang kotor, kan jiwa, jiwa itu di mana, gitu loh, gitu, ilmu psikologi barat yang berkembang sekarang, semakin modern, justru semakin meniadakan jiwa, karena ilmu psikologi barat modern, yang semakin ke sini, itu orang-orang yang dibaliknya, ini juga ditentang oleh psikolog-psikolog muslim, ya, jadi memang di dalam psikologinya itu sendiri, ada pertentangan gitu, antara psikolog muslim, dengan psikolog barat modern yang sekarang, karena semakin ke sini, psikologi barat modern itu justru, meniadakan, meniadakan hal-hal yang tidak terlihat, yang tidak tampak, mereka meniadakan, Tuhan, padahal gimana caranya, bisa menyembuhkan orang yang, jiwanya terluka, sementara dia meniadakan, konsepnya meniadakan Tuhan, sementara Tuhan, atau Allah lah, yang menggenggam jiwa itu sendiri gitu, makanya kalau salah referensi, Anda tuh gak sembuh, kita tuh gak akan sembuh, penyakit-penyakit jiwa kita tuh gak akan sembuh, kalau salah referensi, mana psikolog muslim, sama psikolog barat modern itu, ya, lagi ada begitu ya, makanya, yuk ah, geser aja langsung, mentokin aja, ke referensi Qurannya gimana, oh ternyata, dari, situ gitu ya, oke, udah mulai azan ya, di beberapa wilayah ya, oke next, oke, dipercepat aja sama saya, teman-teman gimana menemukan misi, ini kayaknya di skip dulu, mudah-mudahan bisa dibahas di lain waktu, tapi intinya adalah, orang yang bergerak, karena, orang yang konsep dirinya bagus, bergerak oleh misi, dan misi hidup, kurang lebih begini, misi hidup itu adalah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, untuk ridho Allah, kita ngerasa banget, apa yang kita lakuin itu, ya Allah, saksikanlah, nah gitu, ya Allah ini untukmu, dan orientasinya adalah Allah aja, kalau udah ke Allah ya, jiwa kita tuh bersih, karena Allah lah, yang punya, punya otoritas, untuk mentazkiah kita, tazkiah itu membersihkan, jadi ke jiwa itu kan gak kelihatan, terus kita mau ngandelin siapa, untuk membersihkan yang gak kelihatan, cuma Allah yang bisa, dan Allah punya hak, punya otoritas, mau bersihin apa enggak gitu, makanya, ihtiar- ihtiar kita itu, adalah harusnya untuk merayu Allah, supaya membersihkan diri kita, supaya kita bisa menemukan, hidup yang nikmat, menjalani hidup itu, karena punya misi, ridho Allah, karena konsep diri kita, kokoh, aku hamba Allah, aku halifah, dan aku adalah pengemban, atau pemikul amanah da'wah, jalannya juga beda, jalannya hamba Allah, halifah, dan pemikul amanah da'wah, sama orang yang merasa dirinya, butiran debu, jalannya beda, cara pandangnya beda, ngeliatnya beda, berbicaranya beda, lemes gitu, karena, tadi, beda referensi tentang siapa aku, who am I, menurut versi Allah mah, kita tuh sesuatu banget, menurut versi kita, bisa jadi kita bukan siapa-siapa, tapi kata Allah, enggak, you are, something special, kamu ngerasa, nothing, oh enggak, kata Allah, you are special, very, very special, orang yang menemukan misi hidup, 80% orang itu dengan berjuang, jadi ada yang menemukan misi hidup, setelah melalui episode hidup yang berat, dia baru ketemu tuh, jadi 80% orang begitu, materinya tidak di-share ya, tadi sudah disampaikan sama Kak Ayu, makanya tadi diinformasikan, harus join dari awal, dan mencatat, mohon maaf sekali, tadi memang di-ruleskan begitu, supaya bisa kondusif, nah berikutnya, 20% orang, termasuk, Nabi Muhammad SAW, itu tidak, tidak penuh perjuangan, untuk menemukan misi hidup, tapi cukup melakukan hal baik, dan menjadi orang baik, jadi kalau aku, kayaknya hidupku lancar-lancar aja, lurus-lurus aja, yaudah, supaya ketemu misi hidup, tetaplah jadi orang baik, dan melakukan hal-hal yang baik, ada lagi next, terakhir ya kayaknya, untuk waktu ini di next dulu, oke terakhir, ada lagi gak habis ini, ya, saya tutup aja ya, buat supaya ada sesi, dimana bisa interaksi, walaupun sebentar, dengan Quran Surat Muhammad, ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong, agama Allah, menolong Islam, insya Allah akan menolongmu, dan meneguhkan kedudukanmu, jadi kalau mau hidupnya, ditolong, diteguhkan, dinaikkan derajatnya, dimudahkan, tolong, atau kontribusilah, terhadap agama Allah, dalam rangka apa, masih nyambung tadi, menjadi pemikul amanah dakwah, karena kita adalah memang wakil Allah, jadi kita tunaikan itu, dan kita adalah hambanya, maka kita taat pada perintahnya, gitu, terima kasih, dikembalikan ke KAIU, untuk sesi berikutnya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Enggak. Oke. Open ini disini udah mau maghrib, jadi kalau rumah saya kan sebelah namu musholah, nanti kalau pas azan, nanti akan ada tim MBB, yang akan ambil alih ya, untuk sesi Tanya Jok. Oke. Kita ini aja yuk, berarti 10 menit aja kali ya, boleh nggak? Ini ya ya, Q&A-nya ya. Q&A. Iya, Q&A-nya. Iya, supaya bisa. Coba aja. Coba aja nanti, kalau ini masih bisa-bisa, kalau nanti kita cukupkan, dilanjut di sesi yang di luar ini. Bisa ke... Kita jadwalkan. Asya Allah. Oke teman-teman, kita Alhamdulillah, udah selesai materi dari TVTEL, dan dipersilakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Nah, langsung aja, klik di kolom komentar, atau kalau misalnya ada yang mau langsung open mic, bisa raise hand. Dan sudah ada Anissa Zikri Yatin, yang sudah terkat tangan. Silahkan, Teh, jikalau mau bertanya via on mic, kepada Anissa, silahkan. Oke. Teteh, suara saya kedengeran. Kedengeran. Boleh dimaksud, ini slide-nya disudahkan, jadi gambar ini ya, wajah Teteh yang bertanya-nya yang muncul, boleh dibantu sama admin? Enggak, Teh, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakilah khair. Teh Pewa atas materinya, Masya Allah. Saya ngerasa ini, mungkin hari ini healing-nya saya sih, ketemu Teh Pewa, Masya Allah. Kadang ngerasa, iya bener kayak Teh Pewa bilang ya, kayak ada, kadang-kadang dengan referensi yang ada tuh, kita jadi kayak lupa, apa yang udah pernah kita pelajarin sebelumnya. Tapi pertanyaan saya, menyoal referensi sih sebenarnya. Tadi kan, disebutkan bahwa kita, iya harus diakui, bahwa kita tuh terputus dari referensi Islam gitu kan. Lantas, mulai dari mana sih kita, untuk menyambung itu kembali gitu. Jadi kayak, bagi kita-kita nih, yang mungkin udah terlanjur sering main sosmed gitu, apa-apa cek sosmed, apa-apa, googling, lantas ketika kita mau mulai, kembali ke referensi Islam, untuk, ngapa-ngapain gitu, mau tanya soal inner child, misalnya ke referensi Islam, mau apapun, atau misalnya lagi insecure, kembali ke referensi Islam, kita mulainya dari mana ya Teh? Itu aja sih mungkin. Terima kasih banyak Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Anissa, terima kasih. Alhamdulillah. Ya Teh, kalau dari, yang saya pahami ya, untuk kita mulai, menyusun, atau menyambungkan diri kita, dengan referensi Islam, yang, memang semestinya gitu ya, kita harus belajar secara terstruktur. Kita nggak bisa random gitu. Supaya kita tadi, kita itu sebetulnya, walaupun kita, mungkin butuh ilmu-ilmu yang, apa, tematik gitu ya, kayak tentang, gimana sih, ngebahas tentang, Islam memandang inner child, gimana sih Islam memandang tentang, kestaraan gender, misalnya, atau isu-isu yang tematik gitu. Meskipun kita butuh tentang itu, tapi sebetulnya, pembahasan-pembahasan tentang tematik, itu bisa beres, ketika kita sudah, memahami Islam secara komprehensif, dari dasar gitu, terstruktur. Ada beberapa buku, yang memang bisa di, apa namanya, dibaca. Tapi bahkan kita yang awam ini, untuk baca bukunya, juga kan buku yang mana dulu gitu ya, terus memahami satu buku juga. Jadi, saran saya adalah, ini harus going offline teh, dan kita semua, perlu punya mentor, perlu punya guru yang offline gitu. Di sekitar kita itu, sebenarnya pasti banyak, cuman kita, karena fokusnya tidak, ke sana, maka tidak ketemu. kan kalau kata Bu Yahamka, hanya orang yang mencari, yang akan menemukan, maka mulailah pencarian itu. Cari kelompok-kelompok, atau tempat-tempat, di mana di sana kita bisa bertemu, mentor, yang di sekitar kita gitu ya, guru, lingkungan, teman yang di sana kita bisa ngaji, terstruktur, kita bisa bertanya. Karena untuk hal-hal tertentu, itu kita memang harus membentuk pola pikir gitu. Seperti, coba bisa tanya Kak Ayu ya, Kak Ayu juga kan ini, saya berteman, dari, ini ya, berpesecara Kak Ayu, belum berprosesnya sampai sekarang, sudah berproses luar biasa. Jadi, bagaimana Kak Ayu? Kak Ayu juga bisa jadi mencari, dari, yang terstruktur gitu ya, betul nggak Kak Ayu? Awal nyari itu dari sirkel ke sirkel, terus, ya awal-awal, nah itu karena proses berpikir tadi, jadi, ketika hijrah itu, ada saya pernah nanya, ke, murobi pertama, saya tanya, gimana caranya? Offline kan? Offline kan, Yu? Waktu itu masuk offline, jadi waktu setelah tahun 2017-an, belum ada, jadi, kan ketika saya hijrah, kan keluarga, bukan dari keluarga islami, jadi pas begitu saya pakai kudung, kaget. Otomatis kan terjadi, kegembangan di situ, dan akhirnya aku tanya ke murobi, gimana caranya aku mendaklahkan islam kepada orang tua? murobi bilang, ya kamu harus bersabar, tapi otakku bilang, tidak mungkin hanya bersabar tanpa strategi, tanpa ada satu cara, itu aku selalu bertanya selama berapa ya, hampir dua tahun, gimana caranya dakwah dengan, sama orang tua, aku sudah bersabar, tapi yang ada aku cuma menahan marah, dan itu menahan kayak cuman ngejur gigi, dan dari situ juga aku pikir, pasti ada cara untuk bersabar yang lebih, lebih apa ya, lebih, ya lebih mantap dari ini lah, daripada sekedar menahan marah, akhirnya nyari lah, dari satu murobi, aku nyari dari murobi ke murobi berikutnya, kemudian sambil berdoa, dengan guru yang memang, itu dia, dan kau darulah, jreng, bertemu lah dengan murobi yang tepat, situ semua aku tanya, dan situ semua pertanyaan terjawab, Masya Allah, nah itu dia, dijawabnya sama Kak Ayu, jadi harus ada, tetap circle yang offline, gak apa-apa, gak langsung ketemu, tapi kita ikhtiarkan, dan tadi, udah kata kunci dari Kak Ayu, tidak lupa diiringi doa, ya Allah tunjukin, aku benar-benar, pengen banget, tersambung sama referensi-referensi, dari engkau, aku pengen benar-benar, jadi hamba yang taat, yang bergerak, karena, landasan berpikir yang, benar, yang memang dari engkau, gitu, nah, Allah gak mungkin, membuat kita kecewa, selepas berdoa, jadi, itu yang ditempuh, harus punya guru offline, lingkungan yang offline, dengan diiringi doa, mencari yang tepat, semoga Allah menemukan yang tepat, begitu, sepertinya boleh, masih, Kak Anissa mudah-mudahan menjawab ya, 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 gak apa-apa, kita aku aja yang pandu ya, berikutnya, siapa, gitu, ada yang, ini, izin satu orang lagi ya, gak apa-apa ya, disini juga dipondok, sudah mau, azan, ya, ini satu aja, sudah selesai nak, atau kita bacakan dulu, yang di chat ya, pew ya, ini satu lagi, ini satu lagi, yang duluan masuk ya, yang pertama masuk, ada, teh Nina Fania, teh izin bertanya, mohon maaf, sebelumnya, pertanyaannya di luar materi, teh, sampaikan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, puasa satu, eh, puasa tahun ini, saya sedang mengandung, tri semester satu, wah, Masya Allah, sudah konsul ke bidan, katanya, gak usah puasa, karena memang sudah, ngidam berat, nah, pertanyaannya, diniatkan tidak puasanya, karena anak yang dikandung, atau bagaimana, teh? nah, katotan juga nih, bu, kita tampung dulu aja informasinya, mangga, teh, teh, teo, iya, apa tadi niatnya, untuk apa, janin yang dikandung, atau? iya, jadi karena lagi mengandung, terus lagi ngidam banget, jadi bidan menyarankan, untuk tidak puasa, tapi niat, niat tidak puasanya, ini gimana nih, kalau dengan alasan, karena sedang mengandung, begitu? iya, itu simpel banget kok, teh, itu memang ada, ada keringanannya, ada rusuhnya, untuk ibu hamil, dan menyusui, jadi, diniatkan untuk apa, diniatkan untuk mengambil keringanan, itu aja, seperti orang, kalau lagi safar, itu boleh menggabung sholat, ya diniatkan apa, ya diniatkan, mau mengambil rusuhnya aja, karena lagi safar, gitu, nah ini juga diniatkan apa, diniatkan mengambil rusuhnya, karena lagi hamil, gitu aja, sederhana, gitu, teh, enggak apa-apa kok, itu memang ada rusuhnya, ada keringanan, satu lagi yuk, masih bisa yuk, terakhir yuk, boleh, biar tiga, mari kita tengok, pertanyaan berikutnya, setelah Teteh Fani ya, oh ternyata, Teteh Fani ini pertanyaan, yang paling awal, iya, coba, oh paling awal betul, oke, yang berikutnya ada, Teteh Eki, teh maaf, out of topic, terus, kalau misal, orang stres itu, apakah karena kurang iman, nah ini juga lumayan, sering ditanya ya, seolah-olah yang seterusnya, oh lu kurang ibadah kali, seolah-olah, bagaimana ini, memang gak Teteh, oh Teteh ini harus satu sesi lagi, dua jam ya, menjawab ini, mengupas ini, tapi secara sederhana, secara, iya, secara, sudah kok sayang, ini sudah, kasih alarm juga anak saya, intinya adalah, gini, kita tidak boleh, kepada orang lain, mengatakan bahwa, kalau kita ke orang lain, yang lagi stres, kita gak boleh bilang, dia kurang iman, karena, orang-orang yang beriman pun, diuji oleh, tekanan-tekanan, yang membuat dia, frustasi, atau bingung, dan bahkan tertekan, seperti, beberapa kisah di Quran, saya lupa beberapa kisah tersebut, tapi kurang lebih, kisahnya adalah ketika, oh ya, salah satunya adalah, Bunda Mariam, ketika dikasih hamil, kemudian orang-orang pada, mencemooh, itu tertekan sekali, bahkan sampai kayak, aduh gimana ini, gak langsung, gak langsung legowo, tapi tertekan dulu, dan apakah, tertekan itu tanda, Siti Mariam itu, tidak beriman, enggak, justru dia sangat beriman, maka Allah berikan ujian, kita tuh gak pernah tahu, ujian hadir, kepada seorang manusia, itu, untuk menguji keimanannya, meningkatkan keimanannya, atau justru karena dia gak berimanan, kita gak tahu, tapi kalau untuk ke kita, itu kan kita ngeliat orang ya, kalau kita ngeliat diri kita sendiri, kita boleh ngecek, apakah kita tertekan, kita stres, karena iman kita goyah itu boleh, tapi juga gak usah mengklaim, bahwa ini adalah, karena kurang iman, gitu, nah ini rada, ini ya, dudukannya, tapi intinya adalah, ada, kalau kita stres itu, sebetulnya ada faktor, iman kita memang lagi, kurang kuat, ada faktor itu, tapi bisa jadi juga, justru, karena Allah mau meningkatkan, keimanan kita, nah itu adalah, proses, di sana tuh butuh proses, untuk ngobrol sama Allah, ya Allah ini saya, engkau mau apa nih, sama aku, gitu, gitu, malah ini siapa, ini posisinya siapa, orang lain yang stres, atau kita yang stres, karena beda, kalau ke orang lain, jangan ngomong, kamu kurang iman, tapi kalau untuk kita sendiri, kita boleh, menggali, apakah ini karena iman saya, lagi lemah atau enggak, gitu, begitu teh Ayu, mungkin sederhananya begitu, lengkapnya tuh, kalau lengkap sekalinya, sulit ya, untuk waktu yang singkat, sekian mungkin ya teh, pertemuannya, terima kasih banyak, untuk hari ini, mungkin Anda closing statement dulu, Peu, sebelum kita tutup, hari ini, oke, ini closing statement, dari saya lah, tetaplah tangguh, di saat yang lain terjatuh, tetap istikomah, di saat yang lain menyerah, sebab jalan hijrah, jalan perubahan, memang tidak lebih mudah, tapi pasti lebih berkah, gitu aja teh, Amin, Masya Allah, oke baik teman-teman, saya ambil lagi waktunya, saya kembali lagi, jadi, waktu sudah, di sini sudah maghrib, tapi kayaknya di, waktu Indonesia Barat, juga bentar lagi maghrib, belum, mau, oh tapi mau ya, mau maghrib, kalau begitu, sesi, tanya jawab udah, dan sesi sharing season juga udah selesai, Alhamdulillah, saya selaku moderator, dari MBB, saya mohon maaf, bila ada salah-salah kata, dan salah sekat, dan juga, adanya kekurangan, dari live kita pada sore hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih, kepada teman-teman, yang udah menyediakan waktunya, sudah bersedia hadir, dan juga, bersedia, on camp, Masya Allah, ini kan kita jadi bisa saling melihat, ya teman-teman, yang ada di seluruh Indonesia, tuh, yang mana aja sih wajahnya, tapi kalau begitu, akhir kata, saya tutup, sharing season, pada sore hari ini, dengan membaca, istighfar tiga kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan membaca, doa kawadu majelis, subhanakallahum, wabihamdika, asyadu ala ilaha ila anta, astagfirullahaladzim, dan membaca, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, ini untuk admin, ada sesi foto bersama, atau bagaimana, kalau ada, halo admin, admin hari ini siapa ya, Siti ya, Siti apakah masih di dalam room, ada, oh Siti masih ada, kalau itu kita foto bareng dulu ya, Tia, bisa Tia, Siti belum menyahut, diarahkan aja Kak, ada-ada nanti, Amafia, oke, oke, kalau begitu kepada teman-teman, yuk kita on cam dulu, dibuka on camnya, kita akan foto bersama, nanti akan di screenshot, bukan di potret, tapi di screenshot, sama TNB, kalau itu, saya hitung bareng-bareng ya, ayo dibuka bibirnya, dibuka bibirnya, ayo kita senyum yang merah, satu, dua, tiga, oke, sekali lagi, satu, dua, tiga, oke, baik teman-teman, terima kasih atas seharusnya, sampai bertemu di sharing season berikutnya, saya Ayu Emel, sebagai berator, saya Pami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih,